Intro Manchester United mengalami momen Bak de Zappo Kala dihajar Tottenham di Old Trafford dengan skor 3-0 Lagi-lagi MU tertembus oleh Soloran Beklawan Sorotan pun mengarah ke MU Lebih dari soal kekalahan dan hasil keseluruhan belakangan ini Ada satu kecerobohan yang berulang Gol Brennan Johnson tercipta serupa gol 20 Kala menahan imbang MU 1-1 di Old Trafford 3 hari sebelumnya Kedua gol tersebut sama-sama diawali oleh Soloran Beklawan Dua gol serupa di dua laga yang berbeda tanda tanya besar Muncul kekomitmen para pemain MU untuk menekan lawan Manager MU Eric Ten Hag pun mengakui Ini jadi persoalan yang harus segera dibenahi Manchester United kembali tampil bapuk dan tersungkur dengan skor 0-3 Dari Tottenham Hotspur pada pekan ke-6 Premier League 2024-2025 pada hari Minggu 29 September 2024 Kekalahan telak ini tentu mengecewakan para fans Manchester United di seluruh dunia Rasa kecewa tersebut juga dapat dirasakan langsung di Old Trafford Teriakan Ten Hag out Sempat menggema di Old Trafford kepada manajer Manchester United tersebut Seusai laga banyak fans MU yang mengeluarkan keluh kesah yang dirasakan terhadap bobroknya MU di media sosial Para fans bahkan mengatakan permainan MU semalam terlihat tidak memiliki arah di bawah asuhan Eric Ten Hag saat melawan Tottenham Hotspur Manajer Manchester United Eric Ten Hag mengomentari cedera yang dialami Kobe Maino dan Mason Mount pada laga melawan Tottenham Hotspur Eric Ten Hag butuh informasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait kondisi kedua gelandangnya itu Kobe Maino terlihat mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan laga Eric Ten Hag pun memasukkan Mason Mount sebagai pengganti Namun jelang akhir pertandingan Mason Mount yang berstatus pemain pengganti juga ditarik keluar Pemain asal Inggris itu mengalami cedera kepala Bahkan benturan itu membuat kepala Mason Mount berdarah Berbicara kepada MU TV setelah laga Eric Ten Hag mencoba memberikan informasi soal Kobe Maino dan Mason Mount Gelandang bintang yang pernah jadi incaran Manchester United, Frankie de Jong berpeluang besar meninggalkan Barcelona pada musim panas 2025 Laporan Football Transfer mengungkap klub raksasa Katalan itu berjanji bakal membayar Mengunggakan gajinya yang bernilai 18 juta euro dengan syarat penggawat timnas Belanda harus setuju cabut Dari klub tahun depan Apabila terwujud, ini bakal menandai kali pertama De Jong menunjukkan keterbukaan pergi dari Barcelona Sebelumnya pemain bersih 27 tahun selalu kekeh menolak tawaran pindah ke tempat lain Termasuk Manchester United Lantaran menyebut Barcelona merupakan klub impian masa kecilnya De Jong bahkan rela berkorban dengan tak menerima sebagian besar gajinya selama masa pandemi Untuk membantu mengatasi kondisi finansial klub Masih merujuk pada laporan Football Transfer Langkah ini nampaknya juga merupakan bagian dari strategi finansial klub Untuk mewujudkan penandatanganan bintang lain di masa mendatang Perlahan tapi pasti Napoli beradaptasi di bawah arahan Antonio Conte Dan ia memiliki pemain-pemain yang diinginkannya di dalam squad Seperti misalnya Romelu Lukaku, Billy Gilmore, dan Scott McTominay Antonio Conte juga senang memiliki pemain serba bisa seperti Scott McTominay Tidak ada yang terjadi secara kebetulan kami mengatasi situasi ini dalam latihan sehingga kami dapat menggunakan posisi tersebut Untuk menciptakan masalah bagi lawan McTominay adalah pemain yang lengkap serba bisa Yang bisa menjadi trekwirtatista di belakang striker Dia bisa menjadi messa ala di lini tengah dengan 3 pemain Bermain di lini tengah dengan 2 pemain Atau bahkan melebar dalam formasi 5-4-1 Dengan izin untuk menyerang tambahnya Menurut situasi Manchester United arahan Eric Ten Hag musim ini di Premier League Pandit sepak bola Roby Savage menilai Red Devil setelah salah melepas produk akademinya tersebut Oleh Gunnar Solskjaer mengaku akan dengan senang hati kembali melatih Manchester United Menggantikan Eric Ten Hag jika diperlukan Oleh Gunnar Solskjaer Belak-belakan bersedia kembali menduduki kursi kepelatihan Manchester United Usai sebelumnya dipecat pada tahun 2021 Oleh Gunnar Solskjaer berbicara di hadapan audiens di Also Business Forum Kalau ada anggota keluarga yang meminta tolong Kita akan selalu siap menyangkupinya Sebenarnya agak sungkan membicarakan pekerjaan mirip orang lain Tetapi sejawaban saya, iya saya bersedia Gadon Sancho dituding menjindir Manchester United yang baru saja kalah dari Tottenham Aktivitas media sosial winger Inggris itu menjadi sorotan Usai laga MU dicap kena sindir oleh pemainnya sendiri adalah Gadon Sancho Winger yang tengah dipinjamkan ke Chelsea tersebut meledek The Red Devils Sancho membagikan ulang cuitan akun ex-Celsea yang menggah foto Sancho dengan Cole Palmer Di dalam laga melawan Brighton & Hope Albion Kedua pemain tampak tersenyum Sebab memantu The Blues menang 4-0 Chelsea membuat unggahan dengan emoji tertawa dan hati biru Untuk foto Sancho dan Palmer Kedua pemain menjadi bintang kemenangan atas The Seagulls Yakni Sancho membuat 1 asis dan Cole Palmer memborong 4 gol Dalam kemenangan 4-2, Gadon Sancho meretweet unggahan Chelsea itu di akun ex-Celsea Dan disebut-sebut menjadi caranya meledek MU Bruno Fernandes dihukum kartu merah langsung oleh wasit untuk tackle keras kepada James Madison Wasit Chris Kavanagh Menilai kaki Bruno Fernandes terlalu tinggi dan membahayakan lawan Tapi benarkah demikian? Tackle Bruno Fernandes terhadap James Madison Memang terlihat buruk Sebenarnya bukan situasi berbahaya Bola masih berada di tengah Bruno coba menghentikan James yang menggiring bola Sayangnya Bruno tampak terpeleset ketika berlari mendekati James Madison Jadilah tackle-nya tidak sempurna Kakinya terangkat dan menghantam bagian atas tulang kering Madison di area bawah lutut Wasit Chris Kavanagh melihat insiden tersebut dari dekat dan dia tidak membutuhkan bantuan VIR Untuk memutuskan hukuman kartu merah Bruno Fernandes harus mandi lebih cepat Tayangan ulang memang menunjukkan tackle Bruno Fernandes terlihat buruk Bahwa dia terpeleset Tapi Wasit tidak melihat itu Wasit melihat Bruno Fernandes berlari dan menghantam Madison keras di bagian bawah lutut Mantan pemain MU Gary Neville mengakui bahwa tackle itu terlihat buruk Mungkin tidak pantas untuk langsung dihukum kartu merah Tapi situasinya memang sulit Bruno Fernandes merasa seharusnya dirinya tidak diusir dari lapangan saat MU kalah atas Tottenham Namun pada akhirnya menerima bahwa ia mempersulit rekan-rekan setimnya di laga tersebut Setelah pertandingan, Bruno Fernandes menjelaskan mengapa ia tidak berpikir bahwa tackle tersebut layak mendapatkan hukuman yang diberikan oleh Chris Kavanagh Bruno Fernandes sempat protes dengan memohon Wasit untuk meninjau ulang keputusannya Namun ditolak oleh sang pengadil lapangan dan VAR Mani Naitid kemudian kebobolan dua kali di babak kedua Bahkan sebelum MU bermain dengan 10 pemain Mereka kesulitan menghadapi Tottenham yang mencetak gol pertama mereka setelah 3 menit Fernandes dengan cepat memuji rekan-rekan setimnya Menerima tanggung jawab atas pelannya dalam kekalahan tersebut Paul Scholes mengatakan Manchester United terlihat seperti tim yang tidak dilatih setelah kekalahan dari Tottenham Yang mempertanyakan perekrutan Matisse Delic Dalam sebuah kesempatan, Paul Scholes menilai permainan MU begitu amburadul saat melawan Tottenham Ia bahkan menganggap setan merah seperti tim yang tidak dilatih Legenda MU itu juga mengkritik perekrutan pemain klub dan percaya bahwa kedatangan Delic yang bernilai 43 juta fungseling di musim panas Bukanlah bentuk perbaikan dari Harry Maguire Paul Scholes berharap para pemain MU berhenti membuat alasan Dan mencari cara untuk memulai mendapatkan hasil bagus sebelum posisi Ten Hag dievaluasi Manchester United dipermalukan Tottenham di kandang sendiri Mantan pemain Loserpool, Jamie Reignac Menyebut setan merah saat ini sudah berada di titik nadir Reignac menyalahkan Eric Ten Hag atas kekalahan MU dari Tottenham Menurutnya pelatih asal Belanda itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi di klub Jamie Reignac juga ragu dengan masa depan Ten Hag di Manchester United Menurutnya Ten Hag bisa segera dipecat kalau tidak bisa memperbaiki keadaan Manchester United